Hari sudah fajar, dan Gumpalan Putih muncul di Cakrawala, menyebarkan kegelapan dan menyebarkan cahaya ke dunia. Haha, Saudara Hao, apa yang kamu bicarakan? Namun, bakat yang ditunjukkan Saudara Hao barusan benar-benar mengejutkan saya. Bahkan fisik ilahi dikalahkan oleh Saudara Hao. Cek-cek, ini sangat jarang. Melihat pemuda tampan di depannya, Wang Kang menghela nafas. Jika dia benar-benar berasal dari sebuah kerajaan, bakat pemuda ini sudah bisa menjadikannya orang suci di beberapa tempat suci. Pertarungan seperti itu sudah cukup untuk membuatnya terkenal. Hehe. Feng Hao tertawa nakal dan merobek pakaian compang kemping dan berdarah di tubuhnya. Liontin Giok bulan sabit di dadanya memantulkan lapisan tipis cahaya perak di bawah cahaya pagi. Itu sangat aneh. Dia mengambil kesempatan itu untuk berganti jubah hijau. Eh. Kilatan cahaya perak itu mengejutkan Wang Kang. Dia mengenali Liontin Giok ini. Itu adalah Liontin Giok dari murid inti klan Feng. Itu mampu menjernihkan pikiran seseorang. Memakainya saat berkultivasi akan memungkinkan seseorang mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Mengapa Liontin Giok murid inti klan Feng muncul di tubuh pemuda ini? Wang Kang bingung. Ditambah lagi, ketika Penatua Feng muncul sebelumnya, dia tidak mengenali pemuda ini. Ditambah lagi, sepertinya ini adalah pertama kalinya dia melihat Penatua Feng. Ini sangat aneh, jika dia adalah murid inti klan Feng, bagaimana mungkin dia tidak pernah melihat tetuanya sendiri sebelumnya? Apa? Melihat Wang Kang sedang menatapnya, Feng Hao terkejut dan bertanya. Oh, tidak apa-apa, hehehe. Wang Kang terkekeh dan membuang pikiran itu dari benaknya. Lalu, dia bertanya, Saudara Hao, apa rencanamu setelah ini? Tinggal di wilayah Nefrite setelah menyinggung putra suci Nefrite bukanlah bahan tertawaan. Tanah suci tidak akan berdiam diri dan menyaksikan musuh berbakat berjingkrak-jingkrak di bawah hidungnya. Saya berencana pergi ke Laut Utara. Feng Hao berkata jujur sambil tersenyum. Saudara Hao, mendengar nama tersebut, hati Wang Kang bergetar. Laut Utara bukanlah tempat yang baik. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tempat paling kacau di antara semua wilayah. Tempat itu dipenuhi makhluk beracun. Orang biasa hanya akan mati jika pergi ke sana. Tanpa seorang alkemis, akan sulit untuk mengambil satu langkah pun. Ini beberapa informasi tentang Laut Beining. Saya harap ini berguna bagi Saudara Hao. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan gulungan kertas dan menyerahkannya kepada Feng Hao. Dia tahu bahwa mustahil mengubah pikiran pemuda itu, jadi dia tidak mencoba membujuknya lebih jauh. Terima kasih, Saudara Wang. Feng Hao sangat gembira dan menerimanya tanpa ragu-ragu. Keduanya mengobrol sepanjang jalan sambil berjalan menuju formasi teleportasi tempat kota kuno itu berada. Huff. Di kejauhan, sepasang mata menatap mereka berdua, meninggalkan dengusan dingin sebelum menghilang dalam sekejap. Area alun-alun itu sangat luas, dan seluruhnya dibangun dari sejenis batu hitam kehijauan. Di bawah sinar matahari pijar, ia berkedip-kedip dengan cahaya dingin, seperti permukaan cermin. Murid dari Tanah Suci Nefrite berdiri di sekitar alun-alun. Masing-masing dari mereka gagah berani, dan budidaya mereka setidaknya berada pada tingkat penguasa bela diri. Di salah satu platform batu yang mengjulang tinggi di tengah alun-alun, aura yang dalam dan unik menyelimuti udara. Meski masih pagi, banyak orang sudah berdiri di alun-alun, termasuk beberapa orang tua. Ketika mereka melihat Feng Hao mendekat, mereka menatapnya dengan terkejut. Dengan Wang Kang di sisinya, mereka berdua memasuki alun-alun tanpa hambatan apapun. Mereka mengikuti Wang Kang menaiki tangga batu yang mengjulang tinggi dan tiba di peron batu beberapa menit kemudian. Platform batu, yang memancarkan aura unik, menempati tengah alun-alun. Melihat ke bawah, seseorang dapat melihat semuanya dalam jarak beberapa ratus meter dari alun-alun dari atas. Mata Feng Hao menyapu tubuh orang-orang di platform batu. Setelah itu, mereka berbelok ke tengah platform batu. Ada lubang hitam gelap berukuran lebih dari seratus kaki di tempat itu. Itu perlahan berputar sementara gelombang demi gelombang aura istimewa yang mengejutkan meluap darinya. Itu adalah turbulensi spasial. Seperti lubang hitam, lubang hitam pekat itu memancarkan kekuatan isap yang aneh. Menatap kekejauhan, yang bisa dilihat hanyalah hamparan kegelapan tak berujung dan suara siulan aneh yang mengguncang jiwa. Dari waktu ke waktu, aurora yang mengerikan akan melintas, menyeret ekor panjang di belakangnya. Di sekitar Chaotic Space of Flowing Light, garis-garis polar rumit menutupi seluruh platform batu. Di dalam alurnya ada potongan-potongan kristal bela diri yang cemerlang. Formasi inilah yang menjaga ruang cahaya mengalir dari cahaya mengalir agar tidak menutup. Jadi ini formasi besar transportasinya. Betapa borosnya. Feng Hao berseru pelan. Formasi besar ini sendiri memiliki lebih dari 10 ribu alur. Orang hanya bisa membayangkan berapa banyak kristal bela diri yang diperlukan untuk membuatnya tetap berjalan. Namun tak lama kemudian, dia berubah pikiran. Wilayah Beimang. 23 wilayah utama sedang dalam perjalanan. 230 ribu kristal bela diri. Orang tua yang berdiri di tengah formasi berkata datar dengan wajah lurus. Eh. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Pada akhirnya, dia masih menyerahkan kristal bela diri. Mari kita tunggu 15 menit lagi. Ekspresi lelaki tua itu tidak berubah menjadi lebih baik bahkan setelah menerima kristal bela diri dalam jumlah besar. Dia masih berbicara dengan dingin. Setelah berbasa-basi dengan Wang Kang, Feng Hao dengan santai berdiri di samping dan menutup matanya untuk beristirahat. Pertarungan tadi malam memang merupakan pertarungan paling intens yang pernah dia alami. Dia telah menghabiskan banyak energi esensi. Dia mungkin perlu makan banyak daging binatang untuk mengisinya kembali sepenuhnya. Setelah itu, lebih banyak orang tiba di platform batu dan menyerahkan kristal bela diri dalam jumlah besar. Feng Hao memperkirakan jumlah kristal bela diri yang dikumpulkan dari perjalanan ini telah mencapai setidaknya 1 juta. Kehilangan. Itu tidak mungkin. Setelah menunggu beberapa saat, lelaki tua itu mengeluarkan sebuah kapal besar yang berkelap-kelip dengan cahaya hitam dan aura misterius. Setelah semua orang memasuki kapal, kapal memasuki lubang hitam pekat dan berlayar menuju wilayah yang tidak diketahui. Wang Kang kembali ke rumah lelang Tianwu dengan cemberut. Setelah berpikir sejenak, dia berjalan menuju halaman. Saat dia berjalan ke Ola, dia melihat Penatua Feng duduk di kursi kayu ungu dengan mata tertutup. Dia sedang beristirahat. Penatua Feng. Wang Kang menyapanya dengan hormat. Apa masalahnya? Penatua Feng membuka matanya sedikit dan meliriknya sebelum menutupnya lagi. Sejak dia mengetahui bahwa Feng Hao berasal dari sebuah kerajaan, dia merasakan kehilangan karena suatu alasan. Bahkan dia tidak tahu dari mana datangnya rasa kehilangan ini. Penatua Feng, apakah kamu kenal saudara Hao? Wang Kang bertanya dengan hati-hati sambil mengamati dengan cermat perubahan ekspresi lelaki tua itu. Ia merasa ada yang aneh pada lelaki tua dan pemuda itu. Namun, dia tidak tahu persis dari mana asalnya. Hem. Penatua Feng membuka matanya dan memandang Wang Kang dengan curiga. 562. Maksudku, mungkinkah saudara Hao adalah anggota keluargamu? Melihat Penatua Feng tidak bereaksi banyak, Wang Kang mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Ini karena dia merasa liontin diok di dada Feng Hao pasti berasal dari klan Feng. Karena dia berani menggantungkannya di dadanya secara terbuka, itu berarti liontin diok ini mewakili identitasnya dan tidak didapat secara sembarangan. Dia tidak percaya pada angin. Penatua Feng menggelengkan kepalanya dengan murung. Dia merasa seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya tetapi dia tidak dapat mengingat di mana. Hal ini menyebabkan dia merasa agak jengkel dan bingung. Penatua Feng, apakah kamu lupa bahwa dia sebelumnya dipanggil Sue Yu? Wang Kang mengingatkannya dengan lembut. Maksudnya sangat jelas. Nama ini mungkin palsu. Apa maksudmu? Penatua Feng menyipitkan matanya dan bertanya. Tentu saja, dia juga memikirkan hal ini. Namun, ekspresi Feng Hao saat itu membuatnya seolah-olah ini benar-benar pertama kalinya mereka bertemu. Jika dia benar-benar anggota keluarganya, dia pasti pernah bertemu dengannya sebelumnya. Mustahil baginya untuk tidak mengenalinya. Karena, saudara Hao mengenakan liontin diok bulan perak milik murid inti klan Feng. Wang Kang ragu-ragu sejenak, tapi dia tetap mengatakannya. Apa? Tubuh elder Feng bergetar hebat dan dia bangkit berdiri dengan semangat. Itu benar-benar liontin diok bulan perak. Kamu melihatnya dengan matamu sendiri. Matanya terbuka lebar, dan dia tidak lagi setenang dan setenang sebelumnya. Napasnya juga sedikit tergesa-gesa. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Penampilannya yang gelisah menyebabkan Wang Kang sedikit terkejut. Segera setelah itu, di bawah tatapan Wang Kang, Wang Kang dengan serius menganggupkan kepalanya dan mengakuinya. Liontin diok bulan perak. Dia adalah murid inti. Mata elder Feng berkedip dan dia juga sangat gelisah. Dalam sekejap, dia muncul di samping Wang Kang dan mengunci pandangannya saat dia bertanya, di mana dia sekarang? Bawa aku ke sana. Eh! Wang Kang tercengang. Dia pergi ke laut utara. Penatua Feng menghilang setelah dia selesai berbicara. Ketika dia sampai di alun-alun cermin, dia melihat kapal besar itu baru saja berlayar ke ruang kacau cahaya yang mengalir. Berengsek. Dia mengutuk dengan keras. Setelah mencari beberapa saat, dia berbalik. Sudah pergi. Melihat lelaki tua itu masuk dengan ekspresi tenang, Wang Kang mengetahui hasilnya. Iya. Penatua Feng menghela nafas lega ketika dia duduk kembali di kursinya dan menutup matanya. Penatua Feng, apakah kamu lupa? Saudara Hao akan kembali paling lama dalam satu tahun. Melihat ekspresi sedih di wajahnya, Wang Kang mengingatkannya. Feng Hao telah meninggalkan sekotak daun ki di sini untuk mengumpulkan raja tumbuhan beracun. Satu tahun adalah batas waktunya. Dia pasti akan kembali untuk mengambilnya. Memikirkan hal itu, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Jika dia benar-benar murid inti klan Feng, mengapa dia melakukan hal seperti itu? Menggunakan benda suci untuk ditukar dengan raja jamu beracun, ini hanya menyanyiakan pemberian Tuhan. Jika klan Feng memiliki artefak suci di tangannya, maka situasi tegang ini akan banyak berkurang, bukan? Saat dia memikirkannya, ekspresinya menjadi sedikit aneh. Mungkinkah klan Feng mengusir jenius ini dari klan? Iya. Setelah diingatkan, Penatua Feng akhirnya ingat. Rasa antisipasi muncul di matanya. Di saat yang sama, dia bingung. Apakah pemuda ini benar-benar murid klan-nya? Dengan bakat seperti itu, mustahil untuk dikuburkan. Berdasarkan bakatnya, jika dia dipelihara dengan hati-hati, dia pasti tidak akan kalah dengan para orang suci dan orang suci di tempat suci ini. Namun, rasa keakraban dan rasa kedekatan karena ikatan darahlah yang memungkinkan dia untuk langsung menarik Feng Hao ke dalam kategori murid klan-nya. Perasaan itu tidak mungkin salah. Selain itu, dia ingat bahwa Feng Hao memiliki teknik rahasia yang memungkinkan dia mengubah ekspresinya. Beraninya kamu berpura-pura tidak mengenalku. Penatua Feng mau tidak mau merasa sedikit marah. Jika dia adalah murid inti, bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Dia sudah memutuskan untuk memberi pelajaran pada anak ini saat dia muncul lagi. Dasar Sampah Ketika dia memikirkan tentang bagaimana anak ini mengeluarkan begitu banyak benda suci untuk ditukar dengan Raja Jamu Beracun, Penatua Feng merasakan jantungnya berdegup kencang karena kesakitan. Baginya, Raja Ramuan Beracun itu bukanlah apa-apa. Selama dia punya waktu, dia pasti bisa mengumpulkannya. Namun, benda suci seperti bunga ki bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah. Mampu memperoleh satu pun adalah peluang besar. Namun, bocah ini telah mengeluarkan 20 daun ki dan 10 bunga ki untuk ditukar. Kemurahan hatinya sangat mengejutkan dan dia sepertinya tidak merasakan tekanan sama sekali. Hal ini membuat Penatua Feng gila dan dia hampir ingin memukul dadanya dan menginjak kakinya. Jika dia tidak ada di sini, bukankah benda suci ini akan berakhir di saku orang lain? Lebih lanjut, ia menduga anak ini telah memberikan banyak manfaat kepada Wang Kang. Dia mungkin memberinya benda suci juga. Seorang sampah, benar-benar sampah. Dia bisa disebut sebagai orang sampah nomor satu dalam sejarah. Berat, aku ingin melihat siapa dirimu sebenarnya. Penatua Feng mengertakkan gigi dan bersumpah bahwa dia akan menghukum sampah ini dengan berat. Namun, dia memikirkannya lagi. Karena anak ini mampu mengeluarkan begitu banyak benda suci untuk ditukar dengan benda acak ini, dia pasti mempunyai benda yang lebih baik lagi. Misalnya, buah ki. Satu buah ki dapat memperpanjang umur seseorang hingga 300 tahun. Saat dia memikirkan hal itu, hatinya membara karena gairah. Dia mondar-mandir di aula besar, berharap dia bisa menangkap Feng Hao dan membawanya kembali. Sejak Feng Hao mengambil begitu banyak benda suci, Penatua Feng curiga bahwa anak ini pasti telah mengobrak abrik area terlarang. Mau tak mau dia merasa bangga ketika memikirkan bagaimana seseorang dari keluarganya bisa memasuki area terlarang. Bukankah orang-orang itu sombong? Tidak peduli berapa banyak orang jenius yang ada dalam keluarga, siapa yang berani memasuki area terlarang. Itu adalah kawasan terlarang mutlak. Kecuali seseorang menjadi kaisar, hanya kematian yang menantinya. Gawat, mungkinkah anak ini menuju ke kawasan terlarang Mang Utara untuk memetik akonite Mang Utara? Jantung Penatua Feng berdetak kencang ketika dia ingat bahwa tujuannya adalah wilayah Mang Utara. Dia langsung mengerutkan kening. Itu adalah area yang beracun. Dengan kekuatannya sebagai yang mulia bela diri kelas 1, pergi ke sana seperti memasuki sarang harimau atau kolam naga. Tetua Feng, Hao, kakak Feng berkata bahwa dia yakin. Terlebih lagi, kakak Feng bahkan bisa memasuki kawasan terlarang. Apa yang dimaksud dengan kawasan terlarang Mang Utara baginya? Wang Kang, yang berdiri di samping, sepertinya tahu apa yang Penatua Feng khawatirkan dan menjelaskan dengan lembut. Namun, jantungnya juga berdebar-debar. Ini adalah area terlarang yang bahkan seorang sage pun akan mati di dalamnya. Namun, seorang pemuda tidak bisa menganggapnya sebagai apapun. Tidak ada cara untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Itu benar. Penatua Feng merasa sedikit lega setelah mendengar penjelasan Wang Kang. Namun, dia segera menjadi marah lagi. Anak ini tidak membawa benda suci itu. Apakah dia takut akan mengambil semuanya untuk dirinya sendiri? Pada saat itu, Feng Hao, yang sedang duduk di kabin dengan mata tertutup, bergidik dan terbangun. Dia mengencangkan pakaiannya dan terus memejamkan mata. Namun, dia tidak menyadari bahwa sepasang mata sedang menatapnya dari waktu ke waktu. Hmm. Dengan sangat cepat, Feng Hao membuka matanya dan mengamati sekelilingnya dengan hati-hati. Namun, dia tidak menemukan apapun. Namun, sedikit rasa tidak nyaman muncul di hatinya. 563. Ini adalah ruang khusus, gelap gulita seperti lubang hitam. Itu sunyi dan mengandung niat membunuh yang tiada taranya. Jika seberkas cahaya itu mengenainya, bahkan seorang saint pun tidak akan bisa menghadapinya dengan mudah. Siapa? Siapa? Sebuah kapal berwarna putih keperakan meluncur melalui ruang kacau yang dipenuhi cahaya yang mengalir, dengan gesit menghindari aliran cahaya mematikan yang datang. Seperti ikan di air, kecepatannya sangat cepat, menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkannya sebagai mengejar bulan dan bintang. Duduk di kapal, Feng Hao hanya bisa melihat ruang di kedua sisi kapal dengan cepat surut. Kecepatan seperti itu hanya akan membuat mata seseorang menjadi silau. Namun meski begitu, perjalanan dari Langye ke Laut Utara masih membutuhkan waktu satu bulan. Tidak ada yang berbicara di kabin, sangat sunyi. Sebagian besar dari mereka memejamkan mata dan hanya sedikit dari mereka yang matanya memancarkan cahaya ilahi saat mengamati ruangan, seolah-olah sedang mencari peluang untuk membuat terobosan. Tentu saja, hanya beberapa barang antik tua di alam maha kuasa yang bisa melakukan hal itu. Adapun Feng Hao, dia telah mengamati sekelilingnya dengan cermat setelah merasakan niat membunuh. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Meski begitu, hatinya setengah terangkat dan setengah rileks. Pada saat ini, budidayanya jelas merupakan yang terendah di antara orang-orang di kabin. Dapat dikatakan bahwa salah satu dari mereka dapat membunuhnya. Namun, tidak ada yang berani bergerak sembarangan di ruang kacau ini. Kalau tidak, jika lambung kapal runtuh, tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Beberapa hari berlalu, dalam perjalanan, mereka melewati sebuah kota kuno. Selusin orang turun dan melanjutkan perjalanan tanpa ragu-ragu. Di dalam terowongan spasial yang sunyi dan gelap, cahaya perak melintas dengan tenang. Sesaat kemudian, ia menghilang ke ujung kegelapan. Penampilan itu seperti seorang musafir yang kesepian dalam kehampaan. Meskipun kecepatan aliran cahaya di ruang kacau jauh lebih cepat daripada di dunia luar, kegelapannya juga jauh lebih padat. Kegelapan yang monoton akan menyebabkan pikiran seseorang runtuh jika dilihat dalam waktu lama. Bahkan Feng Hao merasa sedikit tertekan karena kebodohannya. Dia hanya bisa memejamkan mata dan berpura-pura lebih baik tidak melihatnya. Di tengah kesunyian ini, waktu berlalu dengan tenang. Sepanjang jalan, Feng Hao mengeluarkan informasi tentang laut utara yang diberikan Wang Kang kepadanya. Setelah sekian lama, dia menarik nafas dalam-dalam dan menyimpan kertas itu. Nama lain laut utara adalah wilayah racun. Tempat ini dulunya adalah dunia para ahli racun. Pada saat itu, racun mereka sangat mengerikan, dan keberadaan mereka ditakuti oleh seluruh wilayah. Sayangnya, itu hancur dalam satu hari. Dalam satu malam, tanah suci para ahli racun, tanah suci laut utara, dihancurkan. Hanya sedikit yang berhasil melarikan diri. Setelah itu, seluruh benua musnah. Faksi yang menyerang adalah faksi besar yang disebut Radiance Alliance. Pada saat itulah dunia mengetahui tentang Radiance Alliance dan menghormati mereka. Aliansi bersinar. Feng Hao mengerutkan alisnya. Meski namanya bagus, bisa dilihat dari pembantaian tidak manusiawi terhadap para ahli racun saat itu bahwa faksi ini jelas bukan faksi yang baik hati. Mampu memusnahkan tanah suci berarti Radiance Alliance memiliki fondasi yang menakutkan. Selain itu, Feng Hao hampir yakin bahwa sekte bayangan gelap adalah pendahulu dari tanah suci laut utara. Ini bukanlah pertanda baik. Jika Radiance Alliance mengetahui bahwa King Wu adalah orang suci dari sekte setan bayangan gelap, mereka tidak akan merasa damai. Permusuhan hidup dan mati seperti ini pasti tidak akan dilepaskan begitu saja. Mendesah. Feng Hao menghela nafas pelan. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat mengubah apapun. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkannya. Sekarang, tanpa diragukan lagi, Radiance Alliance telah mengambil alih tanah suci laut utara. Dapat dikatakan bahwa tanah suci laut utara hanyalah boneka dari Radiance Alliance. Oleh karena itu, Feng Hao langsung memasukkan tanah suci laut utara ke dalam daftar hitam. Kemudian, dia melanjutkan membaca. Wilayah Mang Utara adalah tempat berbahaya yang dipenuhi makhluk beracun. Makhluk beracun sering menyerang kota-kota utama atau bahkan kota-kota kuno. Oleh karena itu, hampir tidak ada tempat yang aman. Namun, namun, wilayah beracun ini adalah harta karun terbesar di benua ini. Itu karena dikatakan bahwa pada zaman kuno, pertempuran besar telah terjadi di sini, dan ini adalah medan perang terbesar di benua ini. Setiap inci tanah diwarnai merah darah, dan mayat bertumpuk seperti gunung. Karena itu, tak terhitung banyaknya harta karun yang tertinggal di wilayah ini. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, meskipun sebagian besar harta karun telah kehilangan efek aslinya, harta karun yang masih memiliki spiritualitas adalah harta karun dari zaman kuno. Itu adalah eksistensi tak ternilai yang pasti bisa diambil alih oleh tanah suci sebagai fondasinya. Karena alasan inilah, tanah terlarang Mang Utara menarik banyak pemburu harta karun. Pembunuhan bisa dilihat di mana-mana di hutan belantara. Itu adalah wilayah yang paling kacau. Justru karena makhluk beracun yang mengamuk itulah apoteker menjadi eksistensi yang dipuja oleh orang-orang di sini. Tidak peduli betapa kacaunya pertempuran itu, tidak ada yang akan mencari masalah dengan apoteker. Itu karena kehilangan apoteker sama dengan kehilangan sebagian kekuatan hidup seseorang. Tidak ada yang bisa memperkirakan kapan makhluk beracun itu akan menerkam mereka. Apoteker? Ya. Sudut mulut Feng Hao melengkung. Setelah menyempurnakan buah naga sejati, dia akan menjadi apoteker tingkat bumi yang asli. Dengan identitas ini, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk melintasi area racun ini. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa membuatnya bersuka cita. Dia bisa memasuki tempat kehidupan terlarang karena kotak hitam kecil misterius di tangannya. Ia mampu menekan bencana besar di dalam tempat kehidupan terlarang. Namun, dia tidak tahu apakah benda itu bisa menahan energi beracun di tanah terlarang Mang Utara. Jika tidak bisa, maka masuk hanya dengan upacara pengobatan hanya akan mengakibatkan kematian. Dia harus pergi ke tempat terlarang Mang Utara. Ini adalah sesuatu yang sudah diputuskan oleh Feng Hao. Jika dia tidak masuk dan mendapatkan kepala Mang Gagak Utara, maka King Meng kecil akan kehilangan nyawanya di badan racun tertinggi. Ini adalah sesuatu yang paling tidak ingin dia lihat. Saat ini, dia hanya bisa berdoa. Waktu perlahan berlalu dalam suasana sunyi yang mematikan ini. Tidak banyak yang terjadi selama tujuh hari berturut-turut. Namun, jumlah orang di dalam kabin sudah berkurang hampir setengahnya. Bang! Suara teredam mengejutkan perhatian semua orang. Feng Hao, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, juga membuka matanya. Pemandangan di depannya menyebabkan nafasnya menjadi sedikit lesu. Langit dipenuhi seberkas cahaya yang menyerupai hujan meteor. Kapal itu berada di tengah-tengah semua itu. Meskipun orang tua yang mengendalikan kapal telah mencapai kendali yang tepat, kapal tersebut masih terkena seberkas cahaya dari waktu ke waktu, menyebabkan kapal berguncang. Itu badai meteor. Seorang lelaki tua berteriak ketakutan. Tidak ada sedikitpun kekaguman di matanya saat dia menatap meteor yang mempesona itu. Sebaliknya, mereka dipenuhi rasa takut. 564 Melihat meteor yang tak berujung, hampir semua orang di kabin memucat. Siapa sangka hal yang paling disayangkan akan terjadi? Semuanya, sesuatu yang merepotkan telah datang. Tolong lindungi lambung kapal, aku akan mempercepat. Jelas ini bukan pertama kalinya lelaki tua itu menemui hal seperti itu. Dia tidak terlalu bingung, dan malah mengingatkan mereka dengan keras. Segera, Marsial Yuan yang tak terbatas menyembur keluar dari tubuh setiap orang ke segala arah, membentuk penghalang luas seperti lautan yang membungkus kapal. Ketika sinar cahaya bertabrakan dengan mereka, mereka menjadi sangat lemah, menyebabkan ekspresi mereka terlihat jauh lebih baik. Semuanya, hati-hati, aku akan mempercepat. Orang tua yang bertanggung jawab atas kapal itu mengeluarkan suara gemuruh yang dalam. Segera setelah itu, dia dengan susah payah mengeluarkan sepotong kristal ganjil atribut tanah tingkat rendah dan memasukkannya ke dalam slot. Kristal ganjil berubah menjadi kekuatan pendorong yang ganas, menyebabkan kapal itu melesat seperti anak panah dari busur dengan suara swash. Setelah menggunakan energi kristal aneh sebagai tenaga penggerak, kecepatannya hampir maksimal. Kapal besar itu berubah menjadi bayangan perak samar. Dalam sekejap, ia melintasi jarak satu kilometer dan akhirnya menabrak badai striamer yang mengamuk. Bang! 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 Saat kapal besar itu menyerbu ke dalam kelompok meteor, banyak seberkas cahaya langsung menghantam berbagai penghalang berwarna. Mereka mekar seperti kembang api, menyebabkan badan kapal bergoyang keras. Suara berderit terus terdengar, penampilan itu seperti perahu kesepian yang berlayar di lautan mengerikan, menghadapi nasib menyedihkan karena hancur berkeping-keping. Teror dari aliran cahaya berada di luar imajinasi semua orang. Wajah semua orang tidak sedap dipandang saat mereka menyaksikan aliran cahaya ekstrim menembus penghalang dan langsung mengenai lambung kapal. Novel Semuanya, badai cahaya yang mengalir kali ini sangat menakutkan. Sepertinya kita tidak akan mampu menahannya kali ini. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan mengumpulkan semua kekuatan kita dan membuat lubang untuk melarikan diri. Tunggu perintahku, ayo kerjasama. Orang tua itu berbalik dengan ekspresi berat dan dengan hati-hati memberikan instruksinya. Satu-dua-tiga, ayo kerjasama. Saat ketiga kata itu diucapkan, hampir semua orang di kabin melancarkan serangan terkuat mereka. Serangan mereka memadat menjadi satu titik dan akhirnya menembus kehampaan, memperlihatkan tanah tandus di depan mata semua orang. Ukulan telak lebih dari selusin sosok perkasa akhirnya merobek kekosongan. Sekarang, mata lelaki tua itu berbinar. Dia mendesak kapal untuk berlayar menuju pembukaan. Hah. Saat kapal besar hendak menggunakan flowing light void, Feng Hao melihat sepasang mata itu lagi. Itu adalah lelaki tua berambut hijau dengan senyuman aneh di sudut mulutnya. Melihatnya, matanya menunjukkan ekspresi serakah, seolah-olah dia sedang melihat seekor domba besar yang gemuk. Berengsek. Feng Hao terkejut. Orang tua ini jelas merupakan sosok yang perkasa. Dia tidak berani bergerak di flowing light void, tapi itu tidak berarti dia tidak berani bergerak keluar. Meskipun dia tidak mengetahui penyebab masalah ini, itu jelas bukan hal yang baik. Setengah dari kapal telah berlayar keluar dari flowing light void. Dia tidak lagi ragu-ragu dan mengeluarkan kristal ganjil untuk mengisi kembali konsumsinya. Dengan menghentakkan kakinya, dia melayang dan menyapu menuju flowing light void di belakangnya. Orang tua berambut hijau itu jelas terkejut, dan sepertinya langsung memikirkan sesuatu. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan langsung meraih Feng Hao, ingin menangkapnya hidup-hidup. Dengan membalikkan tangannya, Feng Hao mengeluarkan arden cloud sword dan menebasnya dengan tunder celap selas. Meskipun efeknya dapat diabaikan, hal itu meningkatkan kecepatan mundurnya. Hal ini menyebabkan lelaki tua itu menjadi marah karena malu. Alih-alih meraih Feng Hao, dia malah menamparkan Feng Hao dengan kekuatan tak terbatas. Ledakan. Darah bermekaran dan tubuh Feng Hao hampir hancur berkeping-keping di tempat. Tubuhnya berputar saat dia dikirim terbang. Untungnya, dia memiliki keterampilan bawaan Azure Dragon. Kalau tidak, badai ringan yang mengalir ini akan merenggut nyawanya berkali-kali lipat. Pada saat ini, ruang yang robek perlahan menutup, memperlihatkan wajah tua yang dipenuhi kengganan. Semua orang terkejut dengan perubahan mendadak itu. Bagaimana kamu bisa menyerang penumpangku? Orang tua yang mengemudikan kapal itu merasa tidak senang dan bertanya. Apakah aku memerlukan izinmu untuk menyerang? Tria tua berambut hijau itu memandangnya dengan sangat menghina. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan Leontine Giok dengan ukiran karakter, matahari, besar di atasnya. Desis, petik 2. Melihat Leontine Giok ini, orang-orang ini menarik napas dalam-dalam. Ini adalah anggota keluarga matahari. Huff. Orang tua berambut hijau itu mendengus dingin, bangkit, dan menghilang ke langit dalam sekejap mata. Menurutnya, Feng Hao jatuh ke dalam badai cahaya mengalir dan sudah mati. Terlebih lagi, ketika ruang itu tertutup, dia melihat dengan matanya sendiri seberkas cahaya menerpa tubuh Feng Hao. Sama sekali tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Di ruang kacau badai cahaya mengalir, meteor bersinar seperti hujan. Di tengah-tengah ini, tubuh yang rusak melayang di sana, darah mengalir di genangan, dan vitalitas perlahan-lahan menghilang. Mengaum. Petik 2. Dengan raungan naga yang menggemparkan bumi, seekor naga hitam kecil muncul dari lengan bajunya. Itu melilit tubuhnya dan menerobos ruang, membawanya keluar dari wilayah mematikan ini. Tempat ini adalah gurun pasir yang menghubungkan langit dan bumi. Angin puyuh membawa pasir saat menyapu gurun. Suara desiran angin samar-samar mengandung jejak rasa dingin. Di tempat yang agak terpencil ini, sejauh mata memandang sulit menemukan sosok manusia. Yang ada hanyalah badai pasir tak berujung dan suara desiran angin. Angin bertiup melalui sepetak rumput liar yang layu di gurun. Gulma itu membungkuk, dan samar-samar, sesosok tubuh berlumuran darah muncul di rerumputan. Pakaian sosok itu agak compang kemping dan berlumuran darah. Nafasnya sangat lemah, dan jika bukan karena dadanya yang sedikit naik turun, siapapun mungkin akan mengira bahwa ini adalah mayat yang ditinggalkan di gurun. Namun, di samping sosok ini ada seekor binatang kecil dengan bulu seputih salju. Ia menyipitkan mata dan menggerakkan telinganya saat ia dengan malas berjemur di bawah sinar matahari. Di belakangnya ada naga hitam pekat yang tampak seperti ular kecil. Ia mengayunkan ekornya dari waktu ke waktu dan memukul punggung binatang kecil itu seolah-olah sedang memijat punggungnya. Ini tentu saja adalah Feng Hao, Kiu-Kiu kecil, dan naga hitam kecil. Saat itu, di ruang kacau cahaya yang mengalir, Feng Hao pingsan oleh pria tua berambut hijau. Tubuhnya juga compang kemping, dan dia hampir tercekik dalam kehampaan cahaya yang mengalir. Untungnya, naga hitam kecil itu telah menyelamatkannya, jika tidak, dia akan benar-benar mati di sana. Meski begitu, situasi Feng Hao saat ini sangat buruk. Tubuhnya compang kemping tak bisa dikenali lagi, dan semua organ dalamnya pecah hingga hampir pecah. Jika itu bukan tamparan biasa, tapi serangan dari makhluk yang kuat, dia pasti tidak akan tertinggal dengan ampas apapun. Sudah merupakan suatu berkah bahwa dia masih bisa hidup untuk satu nafas. 565 Kali ini, luka Feng Hao sangat serius. Hampir satu hari telah berlalu sejak dia diselamatkan oleh naga hitam kecil itu. Selama jangka waktu ini, dia terbaring di sana seperti mayat, membiarkan hasil obat dari panduan pengobatan Senong perlahan menyembuhkan tubuhnya yang rusak parah. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan luka di tubuhnya perlahan menutup. Ketika Feng Hao bangun, dia berada di tengah guncangan hebat. Guncangan ini membuatnya merasa tulang-tulang di tubuhnya akan hancur. Rasa sakit itu langsung menariknya keluar dari kegelapan tak berujung, dan dia berusaha membuka matanya perlahan. Yang menarik perhatiannya adalah langit-langit besar. Jari Feng Hao dengan lembut mengusap tempat tubuhnya bersandar. Tatapannya menyapu sekeliling, dan dia segera mengerti di mana dia berada. Ini seharusnya sebuah kereta. Kehangatan dalam pelukannya dan kesejukan di lengannya memberitahunya bahwa naga hitam kecil dan bola kecil itu masih ada. Seharusnya naga hampa kecil itu yang menyelamatkanku. Ketika dia tidak sadarkan diri, dia sepertinya samar-samar mendengar auman naga. Ayah, kamu sudah bangun. Suara lembut dan terkejut langsung terdengar di benaknya. Iya. Feng Hao merespons dengan lemah. Hanya dengan sedikit gerakan, rasa sakit yang hebat datang dari sekujur tubuhnya. Luka yang sudah agak sembuh terbelah sekali lagi, dan darah segar mengalir keluar. Sangat menyakitkan hingga dia menghirup udara. Butuh waktu lama sebelum dia perlahan pulih. Saat ini, dia tidak lagi berani bergerak sembarangan. Tatapannya menyapu seluruh tubuhnya, dan dia menemukan bahwa noda darah di tubuhnya telah terhapus. Bahkan jubah hijaunya yang compang kemping telah digantikan oleh orang lain. Saat ini, dia hanya mengenakan jubah putih yang cantik. Namun, sekarang itu ternoda oleh bercak darah. Melihat pakaian di tubuhnya, Feng Hao tertegun sejenak, sebelum dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia buru-buru menggosok tangan kanannya, dan hanya menghela nafas lega ketika dia menemukan bahwa benda di dalam cincin itu tidak hilang. Bunga ki, buah ki, semuanya ada di dalam cincin ini. Hanya saja Feng Hao telah memasang beberapa ratus cincin lagi, satu demi satu, dan ada banyak hal lain di dalamnya. Jika seseorang ingin menemukannya, itu akan memakan banyak waktu, dan orang biasa tidak akan memiliki kesabaran untuk mencari seperti ini, kecuali mereka tahu bahwa dia menyembunyikan harta karun langka. Namun, kristal ganjil langsung ditempatkan di dalam ring, dan dapat dilihat sekilas. Mereka bernilai jutaan kristal bela diri, dan orang biasa tidak akan mampu menahan godaan seperti itu. Dari sini, dia tahu bahwa orang yang menyelamatkannya pastilah orang yang jujur. Saat Feng Hao menghela nafas lega, tirai kereta tiba-tiba dibuka. Sinar matahari yang menyilaukan masuk, menyebabkan dia menyipitkan matanya. Ketika dia membuka matanya, seorang pria parubaya yang agak kokoh muncul di hadapannya. Ketika yang terakhir melihat bahwa Feng Hao telah bangun, dia membuka mulutnya untuk tersenyum, memberikan perasaan yang agak lugas. Adik, kamu sudah bangun? Ya, ya, Feng Hao merespons dengan sekuat tenaga. Tatapannya menyapu pria parubaya itu, dan dia tahu bahwa orang di depannya adalah ahli alam puncak Marsial Leluhur, dan hanya satu langkah lagi dari Marsial Sein. He he, konvoy kami menemukanmu di semak-semak gurun. Melihat lukamu, awalnya kami mengira kamu tidak akan bisa selamat, tapi siapa sangka kamu masih bisa bangun. Pria parubaya itu tersenyum pada Feng Hao, dan berkata, nama saya He Jian, dan kebetulan saya memiliki misi kali ini. Saya sedang melewati gurun, dan kemudian saya menemukan Anda. Ngomong-ngomong, Anda adalah cukup beruntung. Bencana serigala sering terjadi di gurun pasir, dan jika mereka menemukanmu, aku khawatir kamu sudah menjadi tumpukan tulang. Terima kasih kakak He Jian karena telah menyelamatkanku, aku Hao Fan. Mendengar ini, Feng Hao berbicara dengan sikap yang agak bersyukur. Meskipun malapetaka serigala mungkin tidak terjadi jika bola kecil dan naga hitam kecil ada di sekitarnya, panas terik di siang hari dan dinginnya malam di gurun bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan dalam kondisi lemahnya. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin mati tanpa menyadarinya. Itu juga mungkin. Kalau dipikir-pikir seperti ini, He Jian ini juga telah menyelamatkan nyawanya. Tidak apa-apa, aku akan membantu jika aku bisa ketika aku berada di luar. Itu bukanlah hal yang buruk. He Jian tersenyum, dan tatapannya menyapu seluruh tubuh Feng Hao. Lagi pula, hanya ini yang bisa kulakukan. Mengenai luka-lukamu, tidak ada yang bisa kulakukan. Jika kita sampai di kota, kita bisa pergi ke asosiasi alkemis dan meminta seorang alkemis untuk merawatmu. Namun, biayanya akan sangat mahal, emas, dan orang biasa tidak akan mampu membelinya. Para alkemis itu terlalu sombong, tapi tidak ada yang berani menyinggung mereka. Selama mereka tidak terluka parah, tidak banyak orang yang mau menderita kesakitan seperti itu. Tidak apa-apa. Feng Hao tersenyum lemah. Bahkan jika kitab ritus ilahi tidak dapat mengobati luka-lukanya, maka semakin mustahil bagi alkemis biasa untuk melakukannya. Namun kali ini, Feng Hao merasa lukanya terlalu parah. Luka dalam dan luarnya memberitahunya bahwa obat tingkat bumi saja tidak akan cukup untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Momomomong, kakak Hejian, bolehkah aku bertanya di wilayah mana ini? Feng Hao bertanya setelah ragu-ragu sejenak. Dia baru melakukan perjalanan kurang dari setengah perjalanan, dan dia tidak tahu di wilayah mana dia tiba. Saat dia memikirkannya, dia merasakan hatinya sakit untuk 230 ribu marsial kristal. Dia memutuskan bahwa dia pasti akan mendapatkannya kembali dari operator kapal lain kali. Lebih penting lagi, dia ingin tahu siapa orang yang menyerangnya. Ini adalah wilayah medical saint. Hejian menatapnya dengan heran. Melihat bahwa dia tidak menunjukkan tanda-tanda berbohong, dia perlahan berkata, mungkinkah Hao kecil itu bukan dari wilayah medical saint. Feng Hao tersenyum kecut, lalu dengan santai menjelaskan bahwa dia telah disergap oleh musuh-musuhnya. Wilayah Nefrit, seharusnya jaraknya sangat jauh. Hejian mendecakan lidahnya dan menghela nafas. Baginya, susunan teleportasi dan seberkas cahaya adalah benda yang terlalu jauh darinya. Dia hanya mendengarnya secara kebetulan. Ya, sangat jauh. Setelah berbicara beberapa saat, sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuh Feng Hao. Suaranya juga menjadi lemah dan matanya menjadi sedikit kabur. Beberapa saat kemudian, dia sekali lagi turun ke dalam kegelapan. Pada pandangan terakhir, dia melihat wajah yang dipenuhi kecemasan dan kebingungan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Feng Hao terbangun lagi, hanya untuk menemukan bahwa kondisi tubuhnya tidak membaik sedikitpun. Hal ini membuatnya merasa pahit di hatinya. Cedera yang dideritanya kali ini sungguh luar biasa. Pengobatan tingkat bumi tidak akan mampu melakukan apapun terhadap luka seorang tokoh perkasa. Jika dia mempunyai obat dari Raja Ramuan Tratai Merah, mungkin obat itu bisa diobati. Meskipun luka luarnya telah sembuh, Feng Hao merasa dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan sama sekali. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh sisa energi dari sosok perkasa yang menghancurkan fungsi tubuhnya. Feng Hao memperkirakan bahwa dia akan membutuhkan setidaknya obat peringkat surga untuk sepenuhnya menghilangkan energi yang mengamuk di tubuhnya, dan masih ada cara untuk mengatasi vitalitasnya yang melemah. 566. Setelah menghonsumsi bunga terong, benda suci yang dapat memperpanjang umur seseorang, tubuh Feng Hao yang rusak sekali lagi bersinar dengan kekuatan hidup yang tiada habisnya. Esens kinya sangat melimpah. Gelombang kekuatan hidup yang agung meraung di tubuhnya, menyapu setiap sudut tubuhnya. Fiu! Setengah hari kemudian, Feng Hao menghembuskan nafas harum dan perlahan membuka matanya. Meski tubuhnya yang rusak telah disembuhkan, tidak ada cara untuk menghilangkan sisa energi yang telah merusak fungsi tubuhnya. Hal ini membuat Feng Hao sedikit tertekan. Untungnya, meskipun sisa energi telah menghancurkan operasi normal martial vigor, hal itu tidak menghalangi penggunaan kekuatan murni di tubuhnya. Dengan kekuatan kilin, kekuatannya tidak rendah. Kita harus tahu bahwa ketika dia berada di puncak alam martial leluhur, kekuatannya telah mencapai alam kehormatan bela diri alam pertama. Sekarang dia telah maju ke level berikutnya, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Meskipun dia telah menyianyiakan bunga ki, efeknya cukup besar. Feng Hao akhirnya bisa berdiri, turun dari kereta dan berjalan. Dia tidak harus berbaring di kereta seperti mayat dan menderita kesakitan karena perjalanan yang begelombang. Berdiri dari kereta, Feng Hao dengan santai menggoyangkan lengan dan kakinya. Kemudian, suara tajam meledak dari seluruh bagian tubuhnya. Perasaan menyegarkan hampir membuatnya mengaung keras. Namun, ketika dia sedikit menggunakan martial vigor, rasa sakit yang tajam menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia tanpa sadar menghirup udara dingin. Wajahnya pucat karena rasa sakit dan dia basah kuyup oleh keringat. Jika dia tidak mengeluarkan sisa energi dari tubuhnya, dia tidak akan pernah berani menggunakan martial vigor lagi. Untungnya, aku masih memilikimu. Mengepalkan tangan kanannya, Feng Hao merasa sedikit lega. Saat ini dia adalah yang terlemah selama bertahun-tahun. Tentu saja, meskipun dia lemah, jika seseorang benar-benar ingin melakukan sesuatu yang buruk padanya, mereka tidak akan bisa lolos begitu saja. Pada saat itu, dengan kekuatan tubuhnya, dia tidak kalah dengan ahli rilem martial honorable peringkat 2 pemula. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa melawan yang mulia bela diri alam kedua dengan kekuatan ini, paling tidak, jika dia menampilkannya, dia pasti akan mampu mengalahkan yang mulia bela diri alam pertama yang biasa. Meskipun dia tidak bisa menggunakan keterampilan bela diri atau keterampilan rahasia, dia masih bisa menggunakan kekuatan 4 gerakan harimau. Dengan kartu truf ini, Feng Hao merasa sedikit lebih percaya diri di dalam hatinya. Sambil menggosok wajahnya, dia mengangkat tirai kereta. Saat tirai gerbong dibuka, sepasang gerbong yang ditutupi kain masuk ke mata mereka. Di depan dua gerbong itu, ada binatang ajaib aneh yang seluruhnya berwarna hitam dan tampak seperti kuda liar. Namun, ada dua tanduk di kepalanya saat ia bergerak maju. Di kedua sisi gerbong, ada banyak sosok yang berjalan cepat. Sebagian besar dari orang-orang ini tidak bersenjata dan hanya mengenakan pakaian kulit kasar, memberikan kesan gagah berani. Di punggung dan pinggang mereka, ada senjata spiritual yang memancarkan kilatan dingin, berkedip-kedip dengan kilau yang agak menusuk di bawah sinar matahari. Melihat Feng Hao benar-benar keluar dari gerbong, orang-orang ini agak terkejut. Namun, pada saat itu, saat mereka bergegas, tidak ada seorangpun yang datang untuk memulai percakapan dengannya. Feng Hao dengan kasar melirik mereka dan menyadari bahwa tidak satupun dari orang-orang ini yang lebih rendah dari alam marsial leluhur. Saudara Hao, apakah kamu sudah pulih? Heijian muncul entah dari mana dan bertanya dengan heran ketika dia melihat Feng Hao, yang sebenarnya telah pulih ke keadaan semula. Iya. Feng Hao menganggukkan kepalanya dan melompat turun dari kereta. Dia berlari di samping Heijian dan dalam hal kecepatan, dia tidak tertinggal di belakangnya, yang berada di puncak alam marsial leluhur. Hal ini menyebabkan bola matanya hampir keluar dari rongganya. Baru kemarin, orang ini mengatakan bahwa dia akan mati. Hanya dalam sehari, dia langsung pulih ke keadaan semula. Dia tidak hanya bisa berjalan, dia bahkan bisa berlari. Situasi ini terlalu aneh. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana Feng Hao memiliki kemampuan menggunakan formasi teleportasi untuk melakukan perjalanan melalui ruang kosong, Heijian mengerti. Saudara Heijian, apakah kamu seorang tentara bayaran? Setelah mengamati sekeliling, Feng Hao memiringkan kepalanya dan bertanya. Iya, dengan kultivasi saya, saya hanya dapat melakukan pekerjaan kasar seperti ini. Meskipun Heijian mengatakan ini, masih ada senyuman konyol di wajah kasarnya. Tidak ada sedikitpun rasa pahit, seolah dia sudah terbiasa dan puas dengan keadaan saat ini. Langit sudah gelap, Nona mudah berkata agar bersiap mendirikan kemah dan melanjutkan perjalanan kita besok. Dari tengah konvoy, seorang gadis kecil yang lincah dengan gaun biru keluar dari gerbong mewah. Dia membuka mulut kecilnya dan suaranya yang jernih terdengar sangat jauh. Besiaplah untuk mendirikan kemah. Suaranya dengan cepat menyebar dan konvoy itu perlahan berhenti. Heijian mengucapkan beberapa patah kata kepada Feng Hao dan juga mendirikan kemah bersama yang lain. Tak perlu dikatakan lagi, efisiensi kelompok tentara bayaran ini memang cukup baik. Dalam waktu kurang dari setengah jam, banyak tenda putih muncul di sebuah bukit kecil. Di luar tenda terdapat pagar yang mengelilinginya dan di luar pagar terdapat bubuk obat yang digunakan untuk mengusir serangga beracun. Karena Feng Hao tidak terbiasa dengan situasinya, dia tidak melakukan banyak pekerjaan. Dia secara acak menemukan tempat di dekat konvoy dan duduk. Tatapannya perlahan menyapu sekeliling. Dengan sapuan pandangannya, tatapan Feng Hao langsung berhenti pada dua gerbong di konvoy. Dibandingkan gerbong lain di sekitarnya, gerbong ini jelas jauh lebih mewah. Samar-samar, sepertinya ada aroma samar yang keluar darinya. Jelas sekali kereta ini milik seorang wanita. Namun, yang paling menarik perhatian Feng Hao adalah lelaki tua yang mengemudikan kereta. Dia samar-samar memancarkan aura marsial honorable. Orang ini adalah orang terkuat di konvoy. Berderit. Di bawah perhatian Feng Hao, pintu kereta yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka perlahan dan seorang gadis berpakaian biru melompat keluar. Tidak lama kemudian, tubuh ramping dan mulus muncul di depan mata Feng Hao. Sedikit terkejut, tatapan Feng Hao perlahan bergerak ke atas saat ekspresi keheranan dan keheranan melintas di matanya. Alis wanita itu seperti daun willow dan kulitnya seputih salju. Dia tinggi dan mengenakan jubah ungu. Di bawah jubah ungu, sosok montoknya tampak sangat menggerahkan. Namun, satu-satunya hal yang kurang adalah sedikit ketidakpedulian di wajahnya. Saat matanya yang indah melihat sekeliling, ada semacam kelembutan. Begitu wanita ini muncul, tatapan di sekitarnya langsung terfokus pada sepasang kakinya yang indah. Ada gairah membara yang normal dalam tatapan ini, tapi sebagian besar adalah rasa hormat. Wanita itu turun dari kereta dan matanya yang indah perlahan menyapu seluruh perkemahan. Semua tentara bayaran menghindarinya dan hanya Feng Hao yang ditangkap olehnya. Melihat orang asing seperti itu, wanita itu sedikit terkejut. Haha. Feng Hao menggaruk kepalanya dan tersenyum malu. Dia mengalihkan pandangannya, sungguh tidak sopan menatap langsung ke arahnya. Si cantik berkaki panjang menarik pandangannya dan tidak mengatakan apapun. Namun, gadis berpakaian biru dengan marah berjalan menuju Feng Hao, menyebabkan dia mengeluh tanpa henti di dalam hatinya. 567. Kamu, kemana matamu melihat? Kamu terlihat sangat bejat. Sekali lihat dan saya tahu bahwa Anda bukan orang baik. Gadis pelayan cantik berpakaian biru menegur Feng Hao dengan satu tangan di pinggangnya dan tangan lainnya menunjuk ke arahnya. Matanya yang berair dipenuhi amarah. Eh. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Dia tahu bahwa dia salah, jadi dia memalingkan muka dan tidak berdebat dengannya. Namun, sepasang kakinya yang indah sungguh sangat indah. Hah. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Mungkinkah Anda adalah mata-mata para bandit itu? Gadis pelayan itu mengamati Feng Hao dari ujung kepala sampai ujung kaki dan menemukan bahwa pemuda tampan ini bukan anggota kelompok tentara bayaran. Dia langsung bertanya dengan curiga. Mendengar pertanyaan ini, lelaki tua yang duduk di gerbong itu juga menoleh. Matanya yang cerah tertuju pada Feng Hao. Energi bela diri di tubuhnya melonjak, seolah-olah dia bisa melancarkan serangan yang menggelegar kapan saja. Saya bukan mata-mata. Feng Hao hanya bisa tersenyum pahit. Di depan gadis nakal ini, meskipun dia punya mulut, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Anda. Saya tidak. Nona Yuning, ini saudara Hao. Dialah yang diselamatkan di padang pasir. Melihat pertengkaran sengit itu, He Jian berlari dengan wajah penuh keringat dan menjelaskan. Jadi, kamulah mayat itu. Gadis pelayan itu menatap Feng Hao dengan enggan, tapi kata-katanya masih tak kenal ampun. Jelas sekali, kesannya terhadap Feng Hao sangat buruk. Seolah-olah dia berharap dia menjadi mata-mata dan membunuhnya. Mayat. Feng Hao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, dia seharusnya tidak berbeda dengan mayat. Namun, kecantikan berkaki panjang Yuning dan lelaki tua yang duduk di kereta memandangnya dengan takjub. Dua hari yang lalu, benda itu rusak hingga tidak bisa dikenali lagi. Dua hari kemudian, ia telah pulih sepenuhnya dan bahkan bisa turun dari kereta dan berjalan. Ini sungguh sulit dipercaya. Adapun pusaran energi bela diri di tubuh Feng Hao, hampir stagnan. Melihat proses pengumpulan energi bela diri, itu hanya di alam roh bela diri. Hal ini agak aneh. Namun, karena identitas mereka telah diverifikasi, gadis pelayan berbaju biru tidak punya alasan untuk mengganggu mereka lebih jauh. Dia berjalan ke dalam tenda putih dengan kecantikan berkaki panjang dan tidak keluar lagi. Adapun orang tua Marsial Honored Rilem, dia duduk bersila di samping api di sisi tenda, menjaga mereka dengan ketat. Untuk memiliki artis bela diri terhormat sebagai pengawalnya, identitas Yuning ini tidaklah sederhana. Feng Hao tidak terlalu memikirkannya dan mengikuti He Jian ke tenda di samping. Malam berangsur-angsur menyelimuti gurun. Di cakrawala jauh, bulan menggantung tinggi seperti piring perak. Cahaya bulan yang sedingin es menyinari dari segala arah, menutupi seluruh dunia dengan warna perak. Hampir tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia di gurun terpencil itu. Namun, di sebuah bukit tertentu, secara mengejutkan ada cahaya dari api dan kuali suara manusia yang mendidih. Suara itu menyebar dan melemahkan keheningan di sekitarnya dan rasa dingin yang pekat. Di dalam perkemahan di atas bukit, ada beberapa api unggun yang mengeluarkan percikan api yang membubung ke angkasa. Cahaya dari api menerangi seluruh lokasi perkemahan hingga sangat transparan. Selain api unggun tersebut, terdapat cukup banyak sosok manusia. Tangan mereka memegang toples anggur sambil tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menghancurkan stokles dan meneguk anggur dalam satu tegukan di tengah sorak-sorai dari sekitar. Feng Hao juga duduk di samping api unggun, tersenyum ketika dia melihat tentara bayaran di sekitarnya, yang wajahnya memerah karena minum. Jarang sekali dia mengalami suasana seperti ini. Saudara Hao, ini, minumlah beberapa suap untuk menghangatkan tubuhmu. Gurunya dingin. Saat Feng Hao sedang mengutak atik api unggun, tawa tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, sekantong anggur terbang ke arahnya. Dia mengulurkan tangannya dan menangkapnya dengan akurat. Kemudian, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Heijian, yang berbau alkohol, dan mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih, Saudara Han Heijian. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kantong anggurnya dan dengan ganas meneguk dua suap. Anggur itu seperti naga api yang mengalir ke tenggorokannya. Sesaat kemudian, sensasi membara langsung muncul dari perutnya, menyebabkan rona kemerahan muncul di wajahnya. Haha, Saudara Hao, lumayan. Kamu masih memiliki kejantanan. Melihat Feng Hao meminum hampir setengah kantong anggur kental dalam satu tegukan, tentara bayaran di sekitarnya tidak bisa menahan tawa dan memujinya. Haha. Feng Hao tersenyum pada orang banyak. Saat dia hendak berbicara, tenda di tengah kam tiba-tiba terbuka. Segera, sosok yang sangat menawan di bawah sinar bulan muncul di depan mata semua orang. Itu adalah Yuning. Saat ini, Yuning sepertinya baru saja mandi. Karena rambut hitam lembutnya yang sedikit lembab membuat penampilannya semakin menawan. Sepasang kakinya yang halus dan indah terlihat samar-samar di balik roknya. Hati banyak tentara bayaran muda tiba-tiba berdebar kencang. Kemudian, ketika gadis pelayan berpakaian biru keluar, semua orang menoleh. Jelas sekali, mereka sangat akrab dengan metode tak kenal ampun gadis pelayan kecil ini. Pasti ada orang yang pernah mengalami kerugian sebelumnya. Berjalan keluar dari tenda, mata Yuning dengan santai melihat sekeliling. Kemudian, di bawah bimbingan gadis pelayan berpakaian biru, dia duduk di samping lelaki tua itu. Nona, ini. Orang tua itu memegang belati di tangannya. Dia memotong beberapa daging panggang dari rak api dan menyerahkannya kepada Yuning. Terima kasih, Hangbo. Suara manis keluar dari mulut kecantikan berkaki panjang haobai. Kemudian, dia dengan hati-hati mencubit potongan kecil daging itu dan perlahan memasukkannya ke dalam mulut kecilnya. Dia perlahan mengunyah dan menelan, posturnya anggun. Dalam suasana kasar orang-orang di sekitarnya, dia tampak sangat tidak pada tempatnya, tetapi harus dikatakan bahwa Yuning saat ini sangat cantik dan mengharukan. Setelah Yuning keluar, suara tentara bayaran tanpa sadar direndahkan. Lelucon kotor itu dengan cepat ditelan kembali ke dalam perut mereka. Feng Hao sedikit menoleh dan menatap wajah halus yang diterangi oleh api. Matanya tanpa sadar beralih ke sepasang kaki indah yang seolah-olah telah bermandikan susu. Hei apa yang salah? Apakah Anda terpesona dengan Nona Yuning? Saat Feng Hao menatap Yuning, He Jian tiba-tiba membungkuk dan berbisik. Mana ada? Mendengar ini, Feng Hao terkejut. Segera setelah itu, dia tertawa dan menggelengkan kepalanya. Jangan malu. Di seluruh tim tentara bayaran, selama usianya masih di bawah 30, siapa yang bisa lepas dari pesona Nona Yuning? Namun mereka juga memahami bahwa hal semacam ini hanya bisa terpikirkan di dalam hati mereka. Identitas Nona Yuning luar biasa. Dengan identitas dan status kami sebagai tentara bayaran, memikirkannya tidak diragukan lagi adalah seekor katak yang ingin makan daging angsa. He Jian menepuk bahu Feng Hao dan menghela nafas. 568 Namun, Nona Yuning ini tetaplah orang baik. Sepanjang jalan, jika ada saudara laki-laki yang terluka atau terbunuh, dia akan mengeluarkan sejumlah besar koin emas sebagai kompensasi. He Jian berkata dengan sedikit emosi. Dalam kata-katanya, kecantikan berkaki panjang ini hampir seperti bodhisattva yang bereinkarnasi. Dan Feng Hao menjawab dengan sembarangan. Dia tidak menyangka bahwa kecantikan yang pendiam dan tampak acuh-ta'acuh ini sebenarnya memiliki hati yang baik. Segera, dia mengalihkan pandangannya ke sepasang kaki indah yang sama-sama terlihat itu, hanya untuk dihentikan oleh tatapan tajam gadis pelayan kecil berpakaian biru itu. Dia ingin memarahinya, tapi dihentikan oleh kecantikan berkaki panjang. Dia hanya bisa duduk di sana dengan marah dan menatap Feng Hao dengan marah. Nafsu makan Yuning tidak besar, jadi setelah beberapa saat, dia berdiri. Meiri melihat sekeliling kam dan menarik pelayan berpakaian biru yang terengah-engah karena marah. Dia perlahan masuk ke tenda dan kemudian mematikan lampu. Setelah Yuning memasuki tenda, suasana di kam kembali ke keadaan semula, dan teriakan bergema lagi, menyebar jauh dan luas. Malam itu gelap. Setelah kembali ke tenda, Feng Hao segera tertidur. Malam itu sunyi. Keesokan harinya, ketika ada keributan di kam, Feng Hao juga perlahan membuka matanya, bangkit, sedikit merapikan pakaiannya, lalu dia keluar dari tenda. Dia memandang tentara bayaran yang sedang sibuk mengemasi kam, tersenyum pada mereka, dan kemudian maju untuk membantu. Atas bantuan Feng Hao, He Jian sedikit ragu. Setelah Feng Hao berulang kali mengatakan bahwa dia kembali normal, He Jian tersenyum dan menyerahkan beberapa pekerjaan yang lebih mudah kepada Feng Hao. Setelah melemparkan tenda di tangannya ke dalam gerbong, Feng Hao baru saja berbalik, dan aroma lembut melewatinya. Dia melihat ke bawah dan melihat sepasang kaki teratai putih. Apa yang kamu lihat? Bajingan busuk. Suara tajam itu hampir mematahkan gendang telinga Feng Hao. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak berani berdebat dengan pemilik suara itu, jadi dia berbalik dan pergi. Novel Teks Murni Xiaolan, bersikaplah lebih baik padanya. Suara lembut keluar dari mulut Yuning. Karena tubuh Feng Hao masih memiliki sisa energi kekerasan, tubuhnya terlihat sangat lemah. Wajahnya juga sedikit pucat. Hal ini membuat Yuning yang berhati lembut merasa kasihan padanya. Nona, dia selalu memanfaatkanmu dan mengintipmu. Kenapa kamu masih membela dia? Pelayan kecil itu mencibir mulut kecilnya dan mengeluh. Baiklah, baiklah. Dia terluka. Jangan banyak bicara. Mendengar ini, Pipi Yuning menjadi sedikit merah. Dia menarik pelayan itu ke dalam kereta, dan lelaki tua itu sedikit mengernyit. Dia tidak berkata apa-apa, dan perlahan berdiri di samping kereta. Dia benar-benar orang yang baik hati. Feng Hao memuji dalam hatinya. Sudut mulutnya mau tidak mau sedikit melengkung. Orang yang baik hati sangat jarang ditemukan di dunia yang kacau ini. Ayo bergerak. Sambil berteriak, konvoy itu bergerak maju lagi dengan suara berderit. Di jalan gurun yang terpencil, angin dan pasir terus bertiup. Suara siulan masih terdengar di langit, dan akhirnya, gumpalan angin dan pasir berterbangan kekejauhan. Di ujung jalan, beberapa titik hitam perlahan muncul. Beberapa saat kemudian, titik-titik hitam itu mendekat. Ternyata itu adalah konvoy. Di sekitar konvoy, ada hampir seratus tentara bayaran yang tampak dingin dan tegas melindunginya. Banyak tatapan waspada yang terus-menerus menyapu sekeliling sementara tangan mereka dengan erat menggenggam senjata di punggung mereka. Meskipun ini adalah gurun pasir, terkadang seseorang dapat melihat satu atau dua sosok manusia. Namun, jumlahnya sangat jarang dan akan menghilang dalam sekejap mata. Hanya suara tapak kuda dari konvoy dan sesekali teriakan elang yang terdengar dari langit terdengar di jalan yang telah disiapkan. Semuanya perhatikan. Bangkitkan semangat kalian. Tinggal dua hari lagi sebelum kita mencapai kota Desolateming. Saat kita melewati ngarai angin kuning, mungkin ada bandit yang menyerang. Saudara-saudara, berhati-hatilah. Heijian meninggikan suaranya dan teriakannya bergema di seluruh konvoy. Seketika, para tentara bayaran menegakkan punggung mereka dan mengalihkan pandangan mereka ke sekeliling. Bahkan gerakan sekecil apapun di sekitar mereka tertangkap oleh mata mereka, dan mereka memusatkan seluruh perhatian mereka untuk berjaga-jaga. Bandit. Feng Hao sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia memiringkan kepalanya dan bertanya, kakak Heijian, apakah para bandit ini sangat kuat? Ya, sangat kuat. Ada tiga kelompok bandit di Yellow Wind Canyon. Pemimpin mereka semuanya adalah ahli yang telah maju ke Marshall Saint. Oleh karena itu, setiap kali mereka muncul, tentara bayaran seperti kita hanya dapat muncul dan membeli biaya perjalanan. Kalau tidak, akan sulit untuk bergerak maju. Heijian dengan lembut menghela nafas. Tingkat budidaya tertinggi kelompok tentara bayaran mereka hanya berada di puncak alam leluhur bela diri. Hanya ada tiga orang dan Heijian adalah salah satunya. Dia adalah salah satu dari dua wakil pemimpin. Jika dia bertemu dengan bandit Rilem Marshall leluhur dan melawannya secara langsung, dia pasti akan mati. Orang suci bela diri. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Akankah ada Marshall Saint yang akan menjadi bandit? Dengan pemikiran ini, ekspresinya menjadi sedikit aneh. Seorang Marshall Saint akan menjadi orang penting di Istana Kekaisaran. Namun, di dunia pengobatan suci, seorang Marshall Saint akan menjadi seorang bandit. Perbedaannya tidak kecil. Setelah melihat sekeliling, Feng Hao memperhatikan bahwa sekitar 100 tentara bayaran semuanya gugup. Ekspresi mereka dingin, dan senjata sudah ada di tangan mereka. Mata mereka seperti obor, dan mereka tidak mau melewatkan satu detail pun. Jelas sekali mereka sangat takut dengan kelompok bandit ini. Feng Hao sengaja atau tidak sengaja melirik ke belakangnya. Ada seorang Marshall Saint yang duduk di sana. Jika hanya ada satu kelompok bandit, maka itu tidak baik. Namun, jika ada dua kelompok bandit, maka itu akan merepotkan. Dengan pemikiran ini, sebuah gunung curam segera muncul di depan mata Feng Hao. Puncaknya mengjulang tinggi ke langit. Di tengah gunung, terdapat retakan yang seolah-olah diukir oleh tembok. Retakan itu lebarnya sekitar 10 meter, dan bentuknya seperti ngarai. Angin kencang menderu-deru di dalam seperti ratapan hantu dan lolongan serigala. Itu sangat menakutkan. Ini adalah Yellow Wind Canyon yang sangat ditakuti oleh para tentara bayaran. Semuanya, hati-hati, kita telah memasuki Yellow Wind Canyon. Mengikuti peringatan Hejian, semua tentara bayaran menjadi tegang. Karavan juga melambat saat mereka perlahan maju ke ngarai yang curam. Hem. Jantung Feng Hao melonjak. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat seorang pria berwajah menyeramkan berdiri di atas ngarai. Saat dia melihat konvoy itu mendekat, senyum puas diri dan sinis muncul di wajahnya. Kaka Hejian, ada seseorang di sana. Feng Hao memiringkan kepalanya dan mengingatkannya. Apa, itu dia? Mengikuti arah yang ditunjuk Feng Hao, Hejian melihat pria jahat itu. Tubuhnya langsung bergetar dan wajahnya menjadi pucat pasi. Meng Bao. Salah satu tentara bayaran di samping melontarkan nama yang membuatnya gemetar ketakutan. Ini adalah kelompok bandit keempat di ngarai angin kuning. Dia satu-satunya. Rumor mengatakan bahwa budidaya Meng Bao berada di puncak alam malaikat bela diri pertama, dan dia dapat maju ke alam malaikat bela diri kedua kapan saja. Titik. Hobinya adalah segala macam keindahan. Hejian menjelaskan kepada Feng Hao dengan wajah pucat. Berseri. 569. Tentang macan tutul, dia sebenarnya memiliki latar belakang yang cukup baik. Rumor mengatakan bahwa dia adalah murid dari sekte yang kuat. Di dalam sekte tersebut, dia penuh nafsu dan melanggar murid perempuan sekte tersebut. Akibatnya, dia dipukuli dan dikeluarkan dari sekte tersebut. Siapa sangka setelah dia dikeluarkan dari sekte tersebut? Bukan saja dia tidak bertobat, dia malah menyperburuk keadaan. Dengan budidayanya yang luar biasa, ia datang ke Yellow Wind Canyon untuk menjadi bandit. Merampok adalah pekerjaan sampingannya. Hobinya adalah memperkosa wanita. Jika dia melihat wanita cantik di dalam gerbong, dia pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Tentara bayaran ini cukup akrab dengan kepribadian Ma Yingbao, jadi ketika mereka melihatnya, wajah mereka semua berubah menjadi jelek. Novel. Ini akan merepotkan. Setelah mendengar tentang perbuatan orang ini di masa lalu, wajah Feng Hao juga menjadi gelap. Pria ini tidak hanya bernafsu, dia juga mesum. Jika seorang wanita cantik jatuh ke tangannya, dia pasti akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mari kita amati situasinya dulu. Feng Hao mengambil keputusan. Jika ada kebutuhan, dia akan membantu. Karena orang yang baik hati seperti Yuning sangat langka di dunia ini. Dia tidak tega melihatnya dikotori seperti ini. Jieji. Tawa aneh tiba-tiba terdengar di langit. Segera, sosok hijau kehitaman dengan cepat terbang turun dari puncak ngarai. Dalam beberapa tarikan napas, dia muncul di langit di atas gerbong. Wajahnya sangat jelek dan penuh lubang. Tidak ada satupun titik datar di wajahnya. Sepasang mata kecil menatap orang-orang di bawah dengan sedikit rasa dingin dan kejam. Harimau macan tutul. Saat mereka menatap pria jelek itu, wajah Hejian dan yang lainnya langsung berubah pucat. Bahkan suara mereka mulai bergetar. Cari untuk melihat yang tercepat. Kamu harus tahu peraturanku. Lakukan sesuai keinginanmu. Tiger Leopard melihat ke bawah ke arah gerbong dari atas. Dia tiba-tiba tertawa dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Hidungnya terus-menerus berkerut, seolah mencari bau. Tentu saja kami tahu. Tuan Harimau, ini hadiah kecil. Saya harap Anda menerimanya. Wajah Hejian berkedut saat dia keluar dari konvoy. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan Marsial Crystal dengan sedikit sakit hati saat dia berbicara dengan cara yang sangat sopan. Saat ini, dia hanya ingin melewati Yellow Wind Canyon secepat mungkin. Dia tidak ingin melakukan kesalahan apapun. He he, Anda cukup bijaksana. Saya dapat melihat bahwa Anda cukup tulus. Mengbau mengulurkan tangannya dan menggunakan kekuatan hisap untuk menyedot Marsial Crystal di tangan Hejian. Dia menimbangnya di tangannya dan tersenyum. Kalau begitu bisakah kamu membiarkan konvoy kami lewat? Mendengar ini, wajah Hejian bersinar saat dia bertanya dengan hati-hati. Tentu saja. Mengbau tertawa, menjulurkan lidah, mengjilat bibir, dan tiba-tiba menunjuk ke kereta tempat Yuning berada. Tapi sebelum kita pergi, tinggalkan orang yang ada di kereta itu. Apa maksudmu, tuanku? Ekspresi beberapa ratus tentara bayaran berubah tiba-tiba. Cukup banyak orang yang diam-diam mempererat cengkeraman senjatanya. Hejian juga dengan ringan menghirup udara saat dia menjawab dengan hormat. He he, gadis kecil di dalam, tidak perlu bersembunyi. Tuan ini bisa mencium aroma khusus di tubuh wanita dari jauh. Apalagi tuan ini juga tahu bahwa yang kita temui kali ini pasti akan menjadi yang tertinggi. Kualitas, cek-cek, oleh karena itu, lebih baik kamu keluar saja. Jangan kasar dengan tuan ini. Jika kamu melakukan itu, hatiku akan sakit. He he he. Mengabaikan Hejian, tatapan mengbau langsung tertuju pada kereta mewah itu sambil tertawa aneh. Tuan Harimau, saya harap Anda dapat membuat segalanya nyaman bagi kami. Wajah Hejian jelek, Marsial Yuan di tubuhnya mulai meningkat saat dia berbicara dengan suara rendah. Apa, apakah Anda pikir Anda bisa memberontak melawan surga hanya dengan beberapa kentang goreng? Melihat tentara bayaran di bawah memiliki ekspresi kematian di wajah mereka, wajah Meng Bao tenggelam. Aura yang luas dan tak tertandingi keluar dari tubuhnya yang sedikit montok. Auranya sangat agung, seperti gunung besar, menekan hati semua tentara bayaran. Bahkan Hejian, yang berada di puncak alam leluhur bela diri, memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Tubuhnya gemetar, dan kedua kakinya sudah tenggelam setengah kaki ke tanah. Karena kamu tidak mau, maka Tuan ini akan mengambilnya sendiri. Mata Meng Bao menoleh. Aroma wanita itu membuatnya terobsesi. Dia tidak sabar untuk mengulurkan tangannya dan meraih kereta tempat Yuning berada. Hejian dan yang lainnya tertekan oleh tekanan tersebut. Mereka bahkan tidak bisa berdiri tegak. Mereka hanya bisa menyaksikan segala sesuatu terjadi dengan kesedihan dan kemarahan di mata mereka. Huff. Mendengus dingin keluar, mata lelaki tua yang sedang duduk di kereta tiba-tiba mengeluarkan dua sinar cahaya. Dia membalikkan tangannya dan menghadapi serangan itu secara langsung. Bang! Kedua energi itu saling bertabrakan. Rasanya seperti sebuah bom meledak. Aliran udara yang deras menyebar dengan liar. Karena terlalu dekat, gerbong di sekitarnya langsung roboh. Beberapa tentara bayaran yang terlalu dekat juga terpesona. Kereta yang ditumpangi Yuning juga meledak. Dua sosok cantik muncul dari dalam dan akhirnya berdiri di belakang lelaki tua itu. Mereka memandang Meng Bao yang berdiri di langit dengan ekspresi berbeda. Jie Jie, seperti yang saya harapkan, panen kali ini sangat kaya. Saya belum pernah melihat keindahan yang begitu indah selama bertahun-tahun. Cek cek, bahkan pelayannya pun cantik sekali. He he, aku menjadi kaya kali ini. Melihat wajah Yuning, mata kecil Meng Bao tiba-tiba berubah menjadi lampu merah. Dia tidak menyembunyikan keserakahan di matanya. Dia melihat ke langit dan tertawa. Setelah melirik pelayan berbaju biru, senyuman di wajahnya menjadi semakin lebar. Seluruh pribadinya tampak sedikit berpuas diri. Seolah-olah kedua wanita itu sudah berada di tangannya. Dia tidak peduli dengan ratusan tentara bayaran dan lelaki tua di alam kehormatan bela diri di bawah. Kata-kata seperti itu membuat wajah cantik pelayan berbaju biru itu memerah. Dia membusungkan wajahnya dan tidak dapat berbicara. Yuning, yang berada di samping, juga memiliki pipi yang dingin. Wajahnya sangat jelek. Mata indahnya menunjukkan sedikit kemarahan. Wakil pemimpin He, lindungi nonaku dengan baik. Aku akan pergi menemui orang gila itu. Sementara He Jian masih terkejut dengan budidaya lelaki tua ini. Lelaki tua itu mendengus pelan. Setelah memberikan beberapa instruksi, ujung kakinya menempel ke tanah dan tubuhnya terangkat. Dia memegang pedang panjang yang berkedip-kedip dengan kilatan dingin di tangannya saat dia menyerang Yabao. He he, Pak tua, apa menurutmu aku tidak melihatmu. Anda hanyalah alam kehormatan bela diri peringkat dua pertama dan Anda berani bersikap sombong di depan saya. Akan kutunjukkan padamu apa itu kekuatan sebenarnya. Saat dia berbicara, aura mengbau naik beberapa kali lagi. Dia langsung menerobos alam kehormatan bela diri tingkat pertama dan mencapai alam kehormatan bela diri tingkat pemula dua sebelum berhenti. Dia langsung menyerang lelaki tua itu dengan telapak tangannya. Peng! Dengan suara teredam, sosok lelaki tua itu pun terhuyung mundur dan jatuh ke tanah. Wajahnya sedikit pucat. Perbedaan antara peringkat pertama dan peringkat kedua terlalu besar. 570 Awalnya, ketika mereka melihat kemunculan Marsial Honor secara tiba-tiba, para tentara bayaran sangat gembira. Tapi sekarang, wajah mereka memerah karena kegembiraan dan langsung menjadi pucat pasi. Berdasarkan apa yang dikatakan Yue Bao, peringkat budidaya orang tua itu seharusnya berada di tingkat kedua dari alam kehormatan bela diri. Namun, senjata spiritual di tangannya telah dipukul dengan santai oleh telapak tangannya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa peringkat budidaya Yue Bao telah mencapai tingkat yang mengerikan. Alam kehormatan bela diri kedua. Wajah lelaki tua itu pucat dan suaranya bergetar. Melihat wajah jelek itu, matanya dipenuhi ketakutan. Peringkat Baru Dia tidak menyangka Yue Bao telah menembus alam kehormatan bela diri pertama dan mencapai alam kehormatan bela diri kedua. Energi besar itu membuatnya tidak bisa melawan dan dia dikalahkan. Yue Bao, tahukah kamu siapa yang kamu lawan? Ini adalah putri tertua dari klan Yu dari kota Desolateming, Yuning. Jika kamu menyerang kami, pemimpin klan dan tetua klan Yu tidak akan membiarkanmu pergi. Wajah lelaki tua itu terasa berat saat dia memarahi. He he, klan Yu, meskipun pemimpin klan dari klan Yu memiliki kultivasi yang baik, apa yang bisa dia lakukan padaku. Lagi pula, selama aku menahan kalian semua di sini, siapa yang akan tahu kalau akulah yang menyerangmu. He he. Yue Bao tertawa aneh saat energi bela diri di tubuhnya melonjak dan dia langsung bergegas menuju Yuning. Nona, cepat pergi, aku akan menghentikannya. Orang tua itu mungkin adalah pengurus rumah tangga klan Yu dan dia sangat setia kepada Yuning. Setelah dia berteriak, energi bela diri di tubuhnya melonjak dan dia langsung bergegas menuju Yue Bao. Pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya dingin yang seolah mampu He he, kalau begitu aku akan menjagamu dulu, pak tua yang menghalangi. Menghadapi serangan lelaki tua itu, ekspresi Yue Bao tidak berubah. Dia mengulurkan tangannya dan meraih pedang panjang di tangan lelaki tua itu. Novel teks murni. Peng. Pedang panjang itu direnggut dan lelaki tua itu ditampar oleh Yue Bao. Dia terhuyung beberapa kali dan hampir terjatuh. Wajahnya menjadi lebih pucat. Paman Hang. Yuning dan pelayan berbaju biru masing-masing memegang salah satu tangan lelaki tua itu dan menatapnya dengan cemas. Nona, kenapa kamu belum berangkat? Wajah lelaki tua itu pucat saat dia menangis dengan sedih. Jieji, karena Anda tidak tega pergi, maka Anda tidak perlu pergi. Biarkan aku menjadi istrimu, he he. Melihat sosok cantik itu, hati Yue Bao terbakar amarah. Matanya berkedip dengan lampu merah saat dia langsung menerkam. Sesaat kemudian, gerakannya menegang di udara. Teror yang membuat darahnya menjadi dingin menyebabkan dia menghentikan langkahnya. Memiringkan kepalanya untuk melihat, dia melihat seorang pria muda dengan pakaian compang camping dan lengan bersisik merah perlahan berjalan ke arahnya. Sepasang mata yang dipenuhi aura kejam langsung tertuju padanya. Perasaan ini seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang buas yang tiada taranya, menyebabkan dia tidak berani bergerak sembarangan. Melihat perubahan mendadak ini, apakah itu He Jian, Yu Ning, atau orang tua itu, mereka semua tercengang. Segera, mereka melihat ke arah pemuda yang auranya menjadi agak aneh. Saudara Hao, jangan pergi. Mata He Jian dipenuhi ketidaksabaran saat dia berteriak dengan cemas. Menurutnya, Feng Hao hanyalah orang Rilem Martial Spirit. Bukankah dia sedang mencari kematian jika dia pergi? Jangan khawatir. Meskipun wajah Feng Hao galak, dia tersenyum. Wajahnya penuh percaya diri, menyebabkan banyak tentara bayaran tercengang. Dia ingin bertarung melawan ahli Rilem Martial Honorate Rilem Kedua sebagai ahli Rilem Martial Spirit. Orang ini, pelayan berbaju biru juga tercengang. Dia melihat Feng Hao yang mendekat dengan wajah penuh rasa tidak percaya. Mulut kecilnya sedikit terbuka dan tidak bisa menutup dalam waktu lama. Eh! Namun, hati lelaki tua itu dipenuhi dengan kegembiraan. Dia bisa dengan jelas merasakan ada kekuatan di dalam tubuh pemuda itu yang bisa mengancamnya. Dengan kata lain, meskipun pemuda ini hanya seorang Martial Spirit, dia bisa bertarung melawan ahli Rilem Martial Honorate. Siapa kamu? Melihat pemuda itu berjalan ke arahnya, Yue Bau melayang di udara. Matanya suram dan berkedip-kedip, dia agak tidak yakin. Mendengar kata-katanya, Hei Jian dan yang lainnya yang awalnya khawatir membuka mulut lebar-lebar dan mata mereka dipenuhi keheranan. Siapakah Yue Bau? Siapa yang tidak kenal tentara bayaran yang menempuh jalan ini? Dia adalah penguasa Yellow Wind Canyon. Kultivasinya berada di puncak Rilem Martial Honorate Rilem pertama dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Tapi sekarang, Tuhan ini sebenarnya sangat sopan kepada seorang pemuda yang belum genap berusia 20 tahun dan hanya berada di alam jiwa bela diri. Mereka tidak bisa menerima kenyataan ini. Satu-satunya kemungkinan adalah lengan yang ditutupi sisik merah itu memiliki cahaya iblis yang menyapu pikiran orang-orang, menyebabkan mereka merasakan hawa dingin dari lubuk hati mereka. Selagi suasana hatiku masih bagus, pergilah. Berdiri 10 meter dari Yuning, Feng Hao menghentikan langkahnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yue Bau, yang ekspresinya terus berubah. Sudut mulutnya sedikit melengkung dan cibiran samar serta ejekan membuat tubuh Yue Bau tanpa sadar bergerak-gerak. Tiba-tiba hatinya dipenuhi amarah. Dia sebenarnya diancam oleh seorang pemuda. Namun, saat matanya melirik ke lengan kilin yang ganas itu, jantungnya bergetar hebat. Dia segera menekan rasa terburu nafsu di dalam hatinya dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu benar-benar berniat menjadi musuhku? Kamu bertele-tele. Jika kamu tidak tersesat, matilah. Feng Hao menatapnya dengan dingin. Penghinaan di sudut mulutnya membuatnya terbakar amarah dan dia tidak tahan lagi. Aku, Yue Bau, harus mendapatkan wanita yang aku, Yue Bau, sukai. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Yue Bau berkata dengan muram. Sepasang kaki indah Yuning, temperamennya yang lembut, membuatnya bertekad untuk memperjuangkannya. Dia tidak percaya bahwa pemuda di alam roh bela diri ini dapat mengancamnya, yang berada di alam kehormatan bela diri alam kedua. Gemuruh. Petik 2. Dia membawa aura yang luas dan tak tertandingi, seperti tekanan gunung. Dia mengulurkan tangannya dan dengan kecepatan kilat, dia langsung meraih Yuning yang berada di belakang Feng Hao. Kamu mendekati kematian. Feng Hao meraung. Tubuhnya sedikit membungkuk dan kakinya menginjak tanah. Seluruh dirinya seperti binatang buas, tiba-tiba meledak. Matanya merah, dan dengan aura ganas yang tak tertandingi, dia mengangkat lengan kilinnya dan dengan keras menghantamkannya ke wajah Yue Bao. Penindasan 10.000 Gunung. Melihat aura Feng Hao, Yue Bao kaget. Dia membalikkan tangannya dan menamparkan telapak tangan besar seperti gunung, langsung menekan ke arah Feng Hao. Istirahatlah untukku. Di bawah kendali tepat Feng Hao, setiap otot di tubuhnya tegang. Kekuatannya melonjak seperti guntur yang teredam, semuanya terkondensasi di ujung tinjunya. Tanpa pikir panjang, Feng Hao langsung meninju. Bang! Gambar ilusi gunung besar itu langsung hancur berkeping-keping oleh pukulan tersebut. Angin kencang mendatangkan malapetaka, menyebabkan gerbong di bawahnya terhempas. Pecahan gerbong tersebar di mana-mana. Sebelum Wu bau puli dari keterkejutannya, dia melihat seekor binatang buas yang tak tertandingi menerkam ke arahnya. Tinju yang bersisik sudah dekat dengan wajahnya. Terima kasih.